Kelompok Farisi adalah pemimpin spiritual Yahudi yang berkembang pada masa Bait Alah II sekitar abad ke-2 sebelum Masehi. Menurut para ahli, kelompok Farisi adalah perkembangan dari kelompok Hasidim. Kelompok Hasidim adalah kelompok yang menganggap diri mereka sebagai orang beragama yang saleh. Kelompok Hasidim memisahkan diri dari orang biasa. Menurut Josephus Falkius, pada masa pemerintahan Yohannes Hirkanus, 135-104 sebelum Masehi, kelompok Farisi mulai menunjukkan pengaruhnya di kalangan masyarakat. Kelompok Farisi juga memiliki pengaruh di bidang politik, terutama pada masa Salome Alexandra, 76-67 sebelum Masehi. Namun, setelah Roma berkuasa pada tahun 63 Masehi, Kelompok Farisi kembali pada peranan asli mereka sebagai kelompok yang menjelaskan hukum secara terperinci dan abritator perselisihan-perselisihan dalam komunitas tersebut. Sebenarnya, mereka tidak sepenuhnya lepas tangan terhadap masalah-masalah politik. R. Simeon Ben Gamaliel I dan beberapa pemimpin Farisi lainnya memberontak terhadap Romawi pada tahun 66-70 Masehi dan pada tahun 132-135 Masehi saat pemberontakan Barkoba. Pemikiran dasar orang Farisi berakar pada zaman Ezra dan Nehemiah. Ezra dan Nehemiah menguraikan secara rinci dan menafsirkan hukum yang tidak tertulis itu. Ezra dan Nehemiah melarang perkawinan campuran. Nehemiah memperlakukan peraturan bagi sabat dan memperlakukan persembahan persepuluhan. Dapat dikatakan bahwa kaum Farisi mengikuti jejak-jejak Ezra dan Nehemiah. Ezra dan Nehemiah telah menetapkan ulang kedudukan Torah pada masyarakat Yahudi keturunan Yahuda. Sebagian besar orang Farisi merupakan pengusaha kelas menengah berbeda dengan orang Saduqi yang kelas atas. Karena itu, mereka lebih sering berinteraksi dengan rakyat kecil. Rakyat kecil lebih menghargai orang Farisi daripada orang Saduqi. Meskipun mereka kelompok minoritas di Sanhedrin, semacam dewan di Yahudi, dan memiliki jumlah minoritas sebagai imam, mereka sepertinya lebih menentukan soal pengambilan keputusan di Sanhedrin dibandingkan orang Saduqi. Ini disebabkan mereka memiliki dukungan dari rakyat. Secara praktik keagamaan, mereka percaya kalau firman yang tertulis memang diwahyukan oleh Allah. Pada saat pelayanan Kristus di dunia, firman yang tertulis ini adalah apa yang kita sebut perjanjian lama di zaman ini. Akan tetapi, mereka juga memberi otoritas yang sama bagi berbagai tradisi. Mereka berusaha mempertahankan pandangan mengenai soal ini dengan merujuk kepada Musa. Berkembang selama berabad-abad, berbagai tradisi ini ditambahkan ke dalam firman Tuhan yang sebenarnya merupakan hal yang dilarang. Orang Farisi berusaha keras menaapi berbagai tradisi ini seiring perintah di perjanjian lama. Orang Farisi membedakan hukum tertulis dan hukum lisan. Kaum Farisi menekankan ketaatan pada hukum tak tertulis, atau oral law. Hukum tertulis harus dipelajari dan ditafsirkan dalam terang tradisi lisan untuk memenuhi konteks zaman yang berubah-ubah. Jika Torah tidak ditafsirkan, maka hukum tersebut tidak akan konteksual lagi. Oleh karena itu, mereka juga memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menafsirkan Torah. Kaum Farisi membentuk sistem hukum yang diinterpretasikan dan harus dipatuhi oleh kelompoknya dengan tujuan untuk menjaga agar mereka tidak melanggar Torah. Kadang, muncul banyak perbedaan dalam tafsiran hukum yang sering menimbulkan perbedaan di antara kaum Farisi sendiri. Kepandaian kaum Farisi dalam menafsir ini diperoleh dari proses pendidikan agama secara akademis. Sekolah seperti Hilal dan Samai mulai berkembang pada abad ke-1 sebelum masehi di kota Yafneh. Setelah kehancuran kota Yerusalem, keberadaan orang saduki menjadi musnah. Sebaliknya, orang Farisi yang lebih peduli pada soal agama dibandingkan politik tetap ada. Orang Farisi yang memulai pemberontakan sehingga membawa kehancuran kota Yerusalem pada tahun 70 masehi, menjadi pihak yang pertama kali berdamai dengan rumah setelahnya. Orang Farisi juga yang menyusun misnah, sebuah dokumen penting dengan ketunjuk mengenai kelanjutan yudaisme setelah peristiwa kehancuran baik suci. Orang Farisi membuat tradisi dan penafsiran sendiri tentang Taurat dan mereka mewajibkan orang-orang mengikutinya. Akibatnya, orang-orang menjadi terbebani. Dulu, leluhur mereka membunuh nabi-nabi Allah mulai dari Habel sampai seterusnya. Sekarang, mereka membuat makam bagi para nabi supaya orang-orang mengira bahwa mereka menghormati nabi-nabi itu. Padahal, mereka sebenarnya sama seperti leluhur mereka. Mereka bahkan berusaha membunuh nabi Allah yang paling besar. Maka, Yesus berkata bahwa Allah akan menghukum mereka. Itu terjadi 38 tahun kemudian, yaitu pada tahun 70 Masehi. Baik orang Farisi maupun Saduki mendapat banyak keguran dari Yesus. Dari mereka lah kemudian dunia barat mengenal yudaisen atau agama Yahudi yang ditandai dengan ketahanan idealisme religius dan patriotik terhadap ajaran dan tradisi Yahudi. Sekitar tahun 200, kaum Yahudi mengedit kumpulan pendapat dan ketentuan para nabi yang dikenal dengan misnah yang merupakan dasar kompendium ajaran Yahudi yang dikenal sebagai taumat.